selamat menikmati kita tidak sadari bahwa itu adalah sebetulnya hal yang harus kita lakukan tapi kita tidak sadari bahwa itu adalah kesalahan patal yang kita lakukan oke tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa dibagikan video ini mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua oke teman-teman selain faktor teknis cara pembibitannya bagaimana bagaimana peneduhannya bagaimana cara kita menyemainya ada beberapa faktor lain yang perlu kita ketahui salah satunya adalah tempat pembibitan kita teman-teman apakah itu betul-betul sudah jauh dari segala hal yang berhubungan dengan keburukan apakah jauh dari yang namanya kebanjiran atau hal yang lain yang bisa mempunyai potensi untuk membunuh kelapa sawit kita dan ini adalah salah satu contoh teman-teman kesalahan dalam proses pemilihan tempat pembibitan jadi kita sudah pastikan bahwa kalau kita dalam proses pembibitan itu kita pastikan bahwa lokasi atau tempat pembibitan kita itu sudah betul-betul aman dari banjir misalnya kayak gini ini salah satu contoh teman-teman lokasi pembibitan milik kawan yang terkena banjir kita lihat penampakannya ini ini umur sawitnya ini sudah sekitar 2 atau sampai 3 bulan setelah semai teman-teman jadi kita lihat ini penampakannya ini tergenang banjir sekitar 1 sampai 2 jam yang lalu ini tergenang teman-teman kalau ini tidak segera dipindah ini bisa-bisa debitnya ini mati teman-teman ini salah satu faktor yang harus kita ketahui juga yang harus kita pikirkan kita harus pertimbangkan bahwa lokasi pembibitan kita itu betul-betul aman dari segala hal misalnya dari segala misalnya dari sisi kebanjiran teman-teman ini contohnya kita lihat ini yang tergenang banjir ini sekitar 300 bibit ini teman-teman jadi ini adalah salah satu hal yang wajib kita renungkan sebelum kita melakukan proses penyemayan kelapa sawit tentu faktor tempat adalah faktor utama yang harus kita pikirkan lebih dahulu karena kalau kita tidak pikirkan lebih dahulu kita tidak pertimbangkan beginilah akibatnya teman-teman nah kita lihat disini tinggi sekali banjir ini teman-teman ini sekitar 20 sampai 30 cm ini teman-teman saya lihat kaki saya ini sudah mau setengah kita lihat ini bibit-bibitnya ini sekitar 2 jam setelah tergenang ini teman-teman kita lihat ini deras sekali airnya disana mumpung ini sudah mau habis musim penghujan tapi kalau di daerah Kalimantan ini di tempat kami ini masih intensitas hujan ini masih tinggi sekali jadi kita harus pertimbangkan juga kalau kita melakukan pemibitan harus di daerah yang betul-betul aman dari yang namanya banjir teman-teman kita lihat ini dan kita lihat juga sudah bentuk penaduhnya sudah dihilangkan dan kita lihat disini sudah agak besar ini teman-teman bibitnya ini sekitar 2 bulan sampai 3 bulan nih teman-teman bibitnya kita lihat penampakannya ini sudah besar-besar teman-teman ini bibitnya sekitar 3 bulan teman-teman setelah disemai di pembibitan ini hal yang patut kita waspadai apalagi pada saat musim-musim penghujan ketika kita menyemai kelapa sawit hati-hati apakah tempat kita ini sudah amankah dari banjir atau tidak kalau kita sudah pastikan aman teman-teman barulah kita memilih tempat itu jadi jangan sampai seperti ini teman-teman bisa-bisa kita gagal 100% nih teman-teman dalam proses pemibitan walaupun cara kita sudah tepat dalam proses pemibitan caranya sudah benar menyemai tapi kalau kondisi tempat pemibitan yang seperti ini bisa-bisa gagal teman-teman kita lihat penampakannya ini ini tinggi sekali teman-teman ini lokasinya ini dan tergenang banjir kita lihat ini derasnya air ini 1-2 jam banjir ini langsung naik teman-teman ini airnya hujan 1 jam sampai 2 jam saya di tempat kami ini cepat sekali naik airnya jadi kita lihat ini penampakannya kita lihat ini waduh ini berabes sekali teman-teman ini sudah dirawat selama 1-2 bulan sampai 3 bulan tapi kondisi pembibitannya yang tidak memungkinkan sehingga kalau ada hujan intensitas tinggi dan berjam-jam pasti akan tergenang tempatnya ini teman-teman nah ini harus kita waspadai teman-teman jadi teman-teman yang ingin melakukan proses pemibitan apalagi kalau di musim penghujan semacam ini usahakan kita pastikan bahwa tempat yang kita lokasi pemibitan yang kita pakai itu adalah tempat yang betul-betul aman dari yang namanya banjir teman-teman itu salah satu hal yang harus kita perhatikan oke mungkin itu saya teman-teman sebagai sering informasi kepada kita semua tentang bagaimana hal-hal yang harus kita perhatikan dalam proses pemibitan kelapa sawit selain teknis tentang cara menyemai ini juga penting sekali yaitu lokasi pemibitan yang yang betul-betul strategis yang jauh dari yang namanya kebanjiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih